Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni soroti masalah pengusuran yang dilakukan oleh pasangan petahana. AHI juga nyatakan pasangan petahana terlalu curiga pada rakyatnya sendiri. Inilah masalahnya, pemimpin yang selalu curiga dengan rakyatnya sendiri. Pertama tadi pertanyaannya, bagaimana meyakinkan agar masyarakat tidak masuk penjara? Selalu, atau bagaimana masyarakat tidak masuk penjara? Bagaimana pertanyaannya kalau mereka berhasil? Tidak pernah ditanyakan. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat soroti pasangan nomor 1 yang kurang mengerti peraturan. AHUK juga menganggap pasangan nomor 1 Agus Silvi telah mengkopi programnya. Jadi saya bingung bagaimana pasangan nomor 1 mengeluarkan program-program ide-ide yang sebetulnya bertentangan dengan aturan dan lebih banyak mengkopi kami bolak-balik nama. Tidak bisa. Serangan lain pun diluncurkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan Sandiaga Uno, pada pasangan AHUK Jarod. Pasangan petahana dinilai hanya bekerja tanpa mendengar apa yang diinginkan warga. Karena itu Pak Basuki, jangan hanya kerja-kerja-kerja, harus punya gagasan, harus punya kata-kata, karena dua itu memberikan narasi. Dan Bung Karno, Bung Karno mengatakan, banyak bicara, banyak bekerja. Bukan hanya banyak bekerja tanpa bicara, tugas pemimpin mengirimkan pesan dan itu menggunakan kata-kata. Usai debat suasana pun kembali mencair. Para pasangan calon saling berjabat tangan dan berselfie bersama. Tim Liputan melaporkan untuk NET.